Wali Kota Jambi berikan donasi bantuan pendidikan kepada siswa sekolah swasta pada selasa sore 16 November 2021 di Aula Kriamayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Terut dihadiri dalam kesempatan ini Ketua TPPKK Kota Jambi Yuliana Fasa dan Rita Erlina selaku Sekretaris PKK Kota Jambi. Pembagian donasi pendidikan ini telah berlangsung sejak tahun 2013 dan tahun ini merupakan tahun ke-8 program donasi pendidikan sekolah swasta tersebut. Jumlah peserta yang menerima donasi tersebut sebanyak 138 siswa yang terdiri dari 3 SD, 10 SMP, dan 13 SMA swasta Kota Jambi. Para penerima bantuan ini adalah siswa sekolah yang belum sama sekali menerima bantuan apapun. Bantuan ini berupa uang SPP 6 bulan ke depan. Dalam kesempatan tersebut Syarifasa menuturkan dirinya akan membagikan bantuan SPP pada siswa sekolah swasta yang tidak mampu dan belum tercover oleh program Kartu Jambi Cerdas. Bantuan ini menggunakan uang gaji pribadi selama satu tahunnya dalam menjabat sebagai wali kota Jambi. Membagikan bantuan SPP kepada siswa sekolah swasta yang tidak mampu, yang belum tercover juga oleh program Kartu Jambi Cerdas. Ada sejumlah 135 siswa, 138 siswa dari SD, SMP, dan SMA. Ada 3 SD, 10 SMP, dan 13 SMA. Nah, bantuan SPP ini diberikan bantuan selama 6 bulan, dan ini menggunakan uang gaji kami selama satu tahun, dan ini sudah kami langsungkan tahun ke-8. Dari tahun pertama kami menjabat tahun 2013, sampai dengan tahun 2021 ini, semua gaji kami sudah kami donasikan untuk bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu di kota Jambi. Ini dalam bentuk uang atau langsung dibayarkan ke SPP ya? Ya, kita berikan dalam bentuk, kita bayarkan langsung ke SPP sekolah masing-masingnya, sehingga mereka hanya mendapatkan bukti pembayaran saja. Dan ini diberikan kepada pukulnya, sehingga orang tua tidak akan ditagi lagi untuk SPP 6 bulan ke depan. Kenapa kami berikan 6 bulan? Karena biasanya ada anak yang kelas 3 atau kelas 6 SD, 3 SMP atau SMA, mungkin di tahun depan dia sudah lulus. Dari SD mungkin ke SMP yang pasti nanti nilainya akan berubah lagi.